assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi baik teman-teman dan melanjutkan yang kemarin tutorial suratbox masih dalam pembahasan jiklip kembali kita udah buat 5 item jiklip ya sekarang kita coba sampling nah ini item-itemnya nah ya ini jiklipnya kita coba langsung aja assembling teman-teman bukan langsung solidworks kemudian saya buka dengan shortcut ctrl n atau new assembly Oke setelah itu teman-teman nanti panggil part yang sudah dibuat kemarin ya saya mulai dari jauh piece oke setelah itu masuk lagi set komponen yang kedua ada spindle kemudian yang ketiga ada spindle cap setelah itu ada handle dan cap handle ini tuh handlenya oke teman-teman nah ini adalah partnya ya ada ada lima oke yang pertama kita kasih di bagian spindle nya aja dulu bagian diameter spindle kemudian inder diameter ini masuk kemudian nah setelah itu masukin ini kemudian nah ini masukin lagi handle ini udah masuk tapi tidak masuk to surface tidak touching ya ada di itu kita harus touching yang made bagian serve sini kemudian sini hai 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 met lagi bisa tekan ini klik ikon kalau saya pakai shortcut ya m di dalam gurung ada m itu namanya shortcutnya kita tinggal tekan huruf M aja di keyboard tidak usah klik ikonnya lebih cepat eh kemudian setelah lagi service ini mid service ini dan habis lagi hai 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 haiwing hai 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 Kalau sudah, tinggal cap spindle yang paling bawah ya Nah ini ada audier, kita klik sebaikan diameter ini Dan selanjutnya kita matikan surface Ini charging ke surface Oke sudah beres Nah ini kan dia bisa kanan kiri ya Maksudnya nggak seimbang Nah kita coba bisa Kita buat Ini akan dijadikan untuk di mat Sekarang ini kita Ini klik dulu mid pan yang di bagian spindle Jadi dia sudah mempostikan ke tengah-tengah Kalau udah gini Oke Sudah beres Ya Seperti ini